Halo guys, balik lagi sama gue di X7 Studio Ya ini adalah game Aura Kingdom dan ini udah rilis di Playstore ya Kalian bisa download dan langsung mainkan game ini Size nya sekitar 1,8GB ya guys, ini kayaknya gamenya style nya anime-anime gitu ya Untuk masuk ke gamenya ini bisa pakai Facebook atau Google ya Atau Gmail ya, sekarang langsung aja kita lihat gameplaynya seperti apa Gue juga belum pernah main ini ya guys, gue langsung start aja disini Ini sih kayaknya servernya cuma 1 ya Ini cuma ada 1 server disini dan kita langsung aja start Wow, ini milih karakter ini kayaknya guys Ini apa ya, oh ini dual sword ya, ada dual sword, ada guardian, ini guardian ya Wow Iya terus dibawahnya ada ravager, ravager ini dia pakai kapak sih ini, kampak ya Oh, ini kayak dual hand sword ini ya Terus ada wizard, oh ini cewek, tapi ini gender lock gak ya gamenya Oh, keren ini Ini ada 6 ya, eh ada 8, sorry ada 8 job disini, ada gun slinger Wow, oh ini kalau di Tales of the Abyss ini kayak si apa ya, yang pakai gun gini Aduh lupa gue namanya Wow, ini granite, eh bukan granite, apa Mesin gun gitu ya guys Oh, keren ini Dan ada, oh ada sorcerer juga disini ya Sorcerer ini Spesialis apa ya, healer bukan sih Gue lupa nih, kalau gak salah iya ya Dan ada heart ya, heart ini dia alat musik ini Masih ke tipe magic sih ini Tapi gue gak tau ini gender lock atau gak ya gamenya Tapi kayaknya sih gender lock ini guys Gak ada pengaturan buat ganti-ganti ininya ya, gendernya Iya, gue bakal pakai apa ya disini ya Kayaknya dual sword ini keren deh Iya, kayaknya ini keren ya Oke, gue pakai ini aja deh Gue pakai ini aja ya Wow, attack-nya gede juga ini Guardian gede yang mana sama ini ya Gue tadi gak lihat ya yang guardian, kita lihat lagi Oh, iya gede yang dual sword ini dualist Gue pakai ini aja ya Oke, langsung ciliin aja Dan next step ya ini Oh, ini ada gendernya ya disini Oh, bisa diganti juga gendernya Berarti bukan log gender lock ya Bukan gender lock ini gamenya Oke, gue yang ini aja ya Terus hair style-nya bisa di Oh, ini 5 per 5 maksudnya Oh, ada 5 style ya Disini bisa di zoom gak sih Bisa ya, bisa di zoom in, zoom out Wow Kayaknya sih yang kelima itu udah keren ya Iya, ini keren nih yang kelima ini Warna rambutnya sekarang Oh, gue pilih yang merah aja mungkin ya Iya, iya Merah aja sama kayak bajunya ini Keren nih Face-nya ada 5 juga ya guys Tadi 1 2 3 4 Dan 5 Bagusnya yang keberapa ya 4 mungkin Oh, yang pertama ini sebenernya keren ya Keempat itu sedih banget kayaknya Gue yang pertama aja deh Iya, yang pertama keren ini Tegas ya matanya Terus ada Eye color Oh, ini warna matanya ya Warna apa ya bagusnya ya Merah Jangan merah semua lah Hijau mungkin ya Kuning Hijau aja ya Warna matanya hijau aja Dan Ini random Oh, itu random ini kali ya Random karakter ya Terus ini Nama gue lah Andi X7 Dan oke Oke, udah Langsung create ya Iya, ini udah Nggak ada lagi Wow, ini Wow Ada berapa slot karakter tadi ya Tiga kayaknya ya Nah, ini Ini scene ya guys Wow Wow, gila keren ini Hahaha Wow, gue pas banget ini ya Rambutnya merah Wow, apa nih Wow, cepet banget hilangnya Wow, ini 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 ngarahinnya kayak gini nih guys Bisa dimana aja ya Kita Apanya Pathnya ini bisa dimana aja Bisa di pinggir di tengah Ini kayaknya gue suruh ngekill ini deh Gimana ya Oh, langsung di tap-tap aja ya Kita battle-nya itu langsung di tap aja Monsternya atau lawannya Kayak gini Ini tiga dimensi bukan ya Di sini sih Masih di lock ya Ini layar apa Kameranya nggak bisa diubah-ubah ini Posisinya Atau view-nya Ya, gue langsung klik auto-nya aja ya Dia jalan sendiri Oh, itu ada player lain Kayaknya itu Andri Rhythm Oke, dan Apalagi nih Itu paladin ya Yang style kayak gitu Dan Wow Ini gue gak tau Gue bisa Bisa diarahin ya Kameranya Kayaknya enggak Ini sih kayak kerajaan gitu ya Ini settingnya Latarnya Ini kayak game Masubimu gitu ya Modelnya Oh, itu Itu apa Kayak itu ya Apa Lupa gue namanya Kerminotaur gitu ya Tapi ini naga sih Oh, dia pakai tanduk nih Oh Loh gue mana sih Dia bu Hellfire Oh, ini Hellfire ini Ngomong apa dia itu Oh, Andre ini Ini NPC ya Shadow Knight Wow Oh, keren itu bajunya Itu pedangnya juga keren gitu ya Tapi dia One hand sword itu Oh Jadi Puyang semua ini Oh, dia magic itu Oh, apa itu ya Oh, hebat banget ini Kayaknya Dia toko-toko ininya Bukan ya Musuh utamanya Bukan sih Oh, ternyata ada voice-nya juga ya Gue kira Gak ada tadi Dan gue gak tau ini skillnya Mana ya Coba-coba Autonya Dimatikan dulu Waduh Ini apa ini Ya Oh Ini dulu Gue masih bingung ini Juga bisa Ngarahin layar ya Ini Gimana sih ini Oh, dia langsung Sekali-sekali aja ya Di cap sekali Oh Iya, ini kayak game Asobimo ini ya Gue belum lihat sih Ininya Apa Developernya ini Siapa ini Jangan-jangan Asobimo Tapi kayaknya Enggak ya Yup Pathetic Ini set Itunya apa Chatnya ini Dia cepat ya Dia langsung hilang sendiri Gak bisa Gak apa Gak harus kita klik Dia langsung hilang sendiri Ya Textnya ini Is this a dream Or a prophecy Wow Ini prologue-nya ya guys Oke Ini kayaknya Gue udah di town Ini sekarang Ya Ini sih Kayaknya Kameranya Gak bisa kita Arahkan Bebas ya Ini di lock Ini Kayak gini Ini kayak Kamera RO gitu Ini Ya Dan Sekarang Gue mau lihat Apa ini Iya Sekarang Mau ngapain Ini Ngecek Apa Ini Banyak banget Di layar Gue Ini ada Menemunya Ya Radar Bingung Ini Ya Ini sih Kalau Lihat Grafiknya Gue Udah High Ya Kayaknya Disini Kita History History Ya Ini Ini Kayaknya Semacam Quiz Gitu Ya Ini Terus Ada Ranking Terus Friends Ini Ranking Apa Global Ya Ada Rank Ya Ada Apa Board Itunya Rank Board Itu Apa Si Namanya Ini Setting Ya Nah Ya Gue Udah Yang High Ini Settingan Gue Ya Dan Display Disini Ada Sebelah Kiri Ada Switch Account Sama Back To Login Ya Oke Wow Ini Kenapa Gue Klik Itu Dan Yap Di Atas Ini Kayaknya Cuma Gini Ada Top Shop Event Terus Ada Mailbox Ini Port Scandia Ini Port Oh Ini Map Ya Wow Ini Map Ini World Map Dan Gue Sekarang Ada Disini Port Scandia Eh Itu Ada Monster Apa Oh Oh Ini Monster Monsternya Wah Disini Gue Bisa Oh Ini Dungeon Area Itunya Field Di luarnya Di luar Di luar Town Untuk Quiz Ada Di sebelah Kiri Ini ada Party Great Party Dan Join Party Disini Ada Friend Ini Quiz Main Quiz Ada Tandanya Main Dan Ini Bisa Kayak Screenshot Snapshot Ini Screenshot Dan Ada Ini Potion Gue Kayaknya Fitur Not Yet Available Oh Ini Apa Ya Belum Tersedia Ini Dan Ini Autonya Tadi Disini Nah Ini Skill Skill Ternyata Ada Di bawah Sini Gue Tadi Nggak Lihat Ternyata Di bawah Situ Skill Dan Inventory Kita Gue Kayaknya Bakal Coba Ini Lagi Quiz Lagi Atau Keluar Dari Town Ini Ya Dia auto Jalan Sendiri Ya Ini Dan Ini Rhythm Kah Iya Cap Increase Oke Sensor Apology Wow Gue sih Kayaknya Mau nyoba Battle Sekali Lagi Mau Nyobain Battle Wow Ini Kemana Ini Gue Titel Oh Ada Titel Oke Ini Sudah Bisa Jalan Lagi Ini Masih Chat Chat Sidi Town Talk To Colin Oke Masih Masih Ngobrol Ngobrol Lagi Masih Chat Chat Lagi Ya Rhythm Lagi Oh Ini Open World Atau Enggak Kayaknya Gue Mau Coba Buat Keluar Dari Area Ini Ya Kalau Ngikutin Quiz Ini Kayak Bakal Lama Ini Ini Masih Ngobrol Ngobrol Soalnya Guys Ya Udah Coba Gue Keluar Dari Area Ini Ini Kayaknya Fieldnya Nyatu Sama Town Kita Tidak Ada Portal Disini Langsung Keluar Gini Aja Gue Dan Ini Monster Monster Ini Gue Bisa Serang Ini Ini Battle Kayak Gini Ini Skillnya Oke Gue Coba Skillnya Sekarang Yang Ini Kenapa Kuat Banget Itu Monsternya Ini Gue Tiga Kali Skill Tidak Mati Dia Nyerang Manualnya Itu Tidak Ada Coba Auto Kalau Auto Tidak Mau Dia Mungkin Gue Masih Agak Susah Yang Ngerah Ini Masih Belum Familiar Ini Rame Banget Disini Mereka Pada Ngapain Ini Leveling Ini Gue Suru Ngebangunin Sleeping Worker Ini Pekerja Yang Tidur Ini Scene Lucu Ada Jenaka Jenakanya Oh Gila Pake Palu Itu Diketok Kurang Ajar Baket Ini Bisa Gitu Ya Lezy Lumberjack Oke Dia Pekerja Yang Males Biar Di Palu Gak Apa Ini Switching Career Report To Call Call Itu Dimana Call 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 What Happened Ya Udah Apa Ini Kenapa Lama Banget Disini Lagi Ricuh Ini Orang Orang Pada Tauran Disini Dan Berisik Banget Ini Divide Antelope To Get Antelope Blood Kali Tiga Oke Kita Cari Tiga Antelope Blood Dan Ini Skill Kebuka Atau Di Upgrade Skill Ya Ya Ini Update Skill Dan Rank Apa Itu Rank Effect Ya Ini Terus Mana Ini Dan Ini Gue Dapat Skill Baru Kayaknya Kayaknya Sih Gitu Ya Gue Udah Ada Tiga Skill Coba Coba Di Tes Skill Tunggu Tadi Ya Waduh Gak Work Ya Jadi Si Antelope Itu Ada Disini Ya Guys Ini Gua Kurang Satu Aja Sih Dan Ya Serang Aja Oke Udah Kelar Ini Kita Report Ya Kekal Tadi Ya Oke Kita Jalan Kalian Agak Ngelek Yang Gatau Kenapa Ini Koneksinya Agak Lambat Ya Padahal Koneksi Gua Si Standard Ini Normal Wow Gua Gua Dapat Steel Chain Belt Dapat Ikat Pinggang Ini Ya Collect Wild Forest Mas Ya Jadi Disini Ada Skill Baru Kebuka Tadi Dan Kita Bisa Ngeup Skill Ini Di upgrade Pakai Coin Yang Kita Punya Ini Misalnya Gua Upgrade Coba Satu Ya Yang Hijau Itu Nah Dia Jadi Level 4 Dan Ini 90 Ya Ini Dan Gua Punya 1350 Upgrade Lagi Dan Jadi Level 4 Terus Ini Juga Naikin Lagi Jadi Level 4 Oke Kembali Lagi Kita Mungkin Lanjut Satu Quiz Ini Lagi Dan Oh Ini Cuma Ngambil Jamur Aja Ini Disini Ini Masih Quiz Quiz Kecil Oke Oh Ya Kelar Dan Ini Misi Misi Utamanya Kita Harus Kelarin Quiz Di Skandian Ya Di Port Skandian Ini Oke Report Kekal Ya Ini Gua Coba Ngekill Monster Ya Disini Dan Ini Skill Gua Cooldown Itu Masih Agak Lamaan Ini Ya Tapi Yang Merah Ini Lumayan Cepet Sih Ya Gua Belum Tahu Ini Harus Gua Naikin Semua Nggak Nanti Skill Skill Dan Ya Ini Kayak Gini Oke Ini Cukup Kuat Juga Yang Disini Monsternya Tapi Masih Kayanda Sindara Gua Nggak Habis Juga Ini Disini Ya Udah Gua Mau Lihat Ke Atas Sedikit Sini Ya Ini Mentok Di Ya Ini Si Map Nggak Kecil Ya Ini Eh Nggak Gede Maksudnya Ini Kecil Banget Memnya Ini Aja Di Aiden Cavan Cuma Segini Dan Kayaknya Ini Aja Bisa Gua Bahas Gua Nanti Cari Tahu Lagi Fitur Fiturnya Apa Aja Dan Menurut Gua Ini Game Lumayan Bagus Grafik Halus Tapi Map Ini Kecil Banget Gak Gede Luas Game Ini Sih Modelnya Kayak Fun Fun Gitu Dari Musik Dan Karakter Karakter Sampai Disitu Aja Thank you Yang Udah Nonton Dan Subscribe Semoga Berguna Dan Sampai Jumpa